Angsal 29 ayat 18 Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Christo dan adiknya Rendra dibesarkan sebagai pewaris grup besar yang mencakup berbagai bidang usaha di Indonesia. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan dan masa pelatihannya, Christo dipercayakan jabatan penting untuk menjalankan perusahaan keluarga mereka. Ia pun berhasil menunaikan semua kewajipannya dan mengatasi semua permasalahan yang muncul. Semua orang terlihat puas dengan keterlibatannya di perusahaan. Lima tahun kemudian, Rendra juga mulai bekerja di perusahaan. Namun Rendra tidak puas dengan semua prosedur dan program yang selama ini berjalan. Ia tidak ingin produk-produk mereka hanya ternama di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ia pun mulai menyusun strategi untuk menaklukkan pasar global. Tak terbilang dana yang dikucurkan untuk membuka toko cabang di luar negeri. Saat usaha pertamanya gagal, ia malah lebih banyak berinvestasi dan melancarkan berbagai promosi. Tadinya, produk mereka banyak direview orang di media sosial luar dan penjualan pun meledak. Bukan hanya untuk sesaat, tetapi dari waktu ke waktu, produk mereka semakin dikenal dan dicari-cari orang di berbagai negara. Ya, itulah kekuatan visi. Terkadang sebagai anak Tuhan, kita pun lupa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar masuk surga. Kita berfokus dengan bagaimana hidup sebaik-baiknya di dunia ini seturut dengan ajaran firman. Lalu seringkali kecewa ketika kemalangan menimpa kita. Kita lupa, hidup di dunia ini hanya sementara, dibandingkan dengan di surga kelak. Kita jarang membayangkan bagaimana kita akan menjalani hidup di kekekalan nanti. Kalau saja kita bisa menangkap visi kekal dari Tuhan, maka kita pun akan menyikapi hidup ini dengan cara yang berbeda. Berbagai pencobaan boleh datang menghampiri. Kita bisa saja terjatuh dan terjatuh lagi. Tetapi kita juga akan terus bangkit kembali dan melakukan langkah-langkah besar, karena kita tahu, hidup yang dijalani bersama Tuhan adalah hidup yang sungguh berarti. Sudahkah Anda memiliki visi kekal dalam hidup Anda? Mengapa demikian? Mengapa visi sangat menentukan kesuksesan, terlebih lagi sukses kekal? Bagaimana Anda bisa memiliki visi kekal? Bapak yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami belum menjalani hidup seperti yang Engkau inginkan. Ajari kami bagaimana untuk memiliki visi kekal dan tuntunlah langkah-langkah kami agar hidup kami boleh menjadi suatu kesaksian yang hidup dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kesuksesan hanya bisa diperoleh jika kita memiliki visi.